Intro Oke teman-teman ya Jadi di video kali ini Gue pengen ngebahas tentang unit buat gauntlet mode ya Karena belakangan ini kan emang lagi pada farming buat si ombra ini kan Dan gue yakin beberapa dari kalian yang pertama yang baru-baru main gitu Mungkin baru ke world kedua pasti bingung nih gauntlet mode apaan Dan pake unit yang bagus apaan Jadi oke gue ngejelasin Gauntlet mode itu beda dari kayak infinite Dia beda sama kayak story beda semua teman-teman ya Dia dari awal dari wave pertama udah dikasih duit banyak 18 juta Dan itu kalian harus pake untuk nge-defense Dan tujuan kalian di game itu Itu bukan untuk menang tapi untuk bertahan selama mungkin cuy Jadi beberapa orang malah Kadang-kadang kalo gue main gauntlet Naruh DPS kadang-kadang di depan gitu kan Kayak gue pertama kali main Gue kan ga tau gitu kan Gue taruh DPS di tengah-tengah gitu Karena gue pengen musuhnya biar cepet mati gitu Tapi engga Kalian harus taruh dia di belakang Dan mencoba bertahan selama mungkin gitu Makanya unit-unit yang dipake Itu bukan cuma unit yang DPSnya gede banget gitu Misalnya kan kalian dikasih duit 18 juta itu kan banyak banget ya Jadi kalian pake semua DPS gitu Engga ga gitu cuy Jadi kalian tetep butuh unit-unit support Bahkan menurut gue di gauntlet mode Itu yang paling krusial justru unit-unit supportnya Jadi video kita kali ini Gue akan Palingnya gue akan rekomendasiin Unit-unit apa Yang menurut gue recommended buat kalian pake di gauntlet mode ya Jadi untuk yang pertama kita akan bahas Damage dealer dulu temen-temen ya Tetap harus ada damage dealer Kalo engga ya ga akan bisa menang dong Emang gue ga akan bisa bertahan lama gitu kalo ga ada damage dealer Tetap harus ada damage dealer Kalo kalian bikin satu tim Paling engga satu itu damage dealer Atau dua lah Dua Satu atau engga dua damage dealer itu harus ada Oke Yang pertama yang gue rekomendasiin Itu adalah unit-unit yang punya skill nuke Jadi kayak di STD itu ada Apa ya Kayak istilah namanya nuke N-U-K-A Jadi kayak nuklir gitu lah Dan itu adalah unit yang bisa ngasih damage gede banget Kayak bilionan gitu lah Dalam satu kali pencet activity Oke temen-temen ya Jadi ada beberapa banyak sih Ada lumayan banyak unit-unitnya kayak gitu Contohnya kayak si Ombra nih Ombra atau Ombre Ya sama aja Lalu ada si VEGU juga Ya Ultra Koku Super 2 VEGU Ini juga sama bisa Tapi agak susah gitu kan dapetnya kan Jadi ya nih Mob juga sama Mob juga sama bisa kayak gitu juga Tapi mereka agak susah Ya kalau misalkan kalian punya Pakai salah satu dari mereka Luffy Ombre Pegu Si Mob Lalu ada Kira juga Apa deh gue punya Kira kayaknya Mana ya Pokoknya Kira lah Kira ya Kalian tau Kira lah ya Si Lightyagami tau kan Nah ya itu pake itu juga Nah ini nih sekiranya ini nih Ikura Origami Nah pake ini Nah itu tadi unit-unit yang gue sebutin Dan itu kan emang agak susah ya temen-temen ya Dapetnya ya Tapi kalian bisa ngedapetin Nuke yang Menurut gue Gampang juga dapetnya Yaitu Yugi Yugi namanya apa sih ini ya Paroh bukan sih Gue lupa namanya Ah si Yugi ini Kalian bisa pake Yugi juga temen-temen ya Tapi Yugi yang ini bukan sih Iya kayaknya Yugi yang ini deh Ya pokoknya udah paroh lah Kalian bisa pake Kalian bisa pake Kalian bisa pake ini juga oke Jadi kalau misalkan kalian Belum bisa dapetin Mob Belum bisa dapetin si Ombre atau Ombra Belum bisa dapetin Luffy Belum bisa dapetin Vegu Ya kalian bisa pake Yugi Ini Yugi menurut gue Salah satu yang paling bagus Buat dipake di Gauntlet Kalau misalkan kalian Gak bisa dapetin yang unit-unit Dari Stardust temen-temen ya Itu untuk yang Nuke Ya skill-skill yang punya ability Nuke Lalu Sekarang ada juga Demager-demager yang menurut gue lumayan bagus Bahkan bisa Bisa kayak menyamai Kayak unit yang punya skill Nuke Itu pertama Guts Oke Itu Guts bagus banget Gue gak punya sayangnya anjir Guts itu bagus banget Boros bagus banget Walaupun dia kayak gak ada Ya gak ada skill-skill Nuke-nya gitu Tapi ya Boros bagus banget ya Karena dia damage-nya aja udah gede Broly Masih oke menurut gue Si Borul Supa 3 ini masih oke banget Kalau misalkan kalian udah punya Ini kan salah satu B7 paling lama ya gak sih Ini kalau gak salah B7 pertama dah Borul Supa 3 ini cuy Ya kalau kalian punya Pakain ini bagus juga Lalu ini si Lightchild Ya Lightchild Cucu lane Dia punya skill kayak Kayak nuke juga Tapi gak segede Kayak misalkan Yugi gak segede itu ya Dia kayaknya Kayak cuman nge-deal 800 juta damage gitu lah Dalam satu kali skill Tapi dia cooldown-nya lebih cepet Sedangkan kalau kayak skill-skill Kayak si Omre Lalu si Vegu Mob Itu dia emang agak lama Kan cooldown-nya kan Sedangkan kalau skill-skill Mini nuke lah Gue bilangnya kayak mini nuke lah ya Jadi kayak si Lightchild ini si cucu lane Nah ini kalian bisa pake dia juga nih Dia agak lebih cepet Kayak sekitar 4 menit doang Cooldown-nya dan itu bisa dipake terus-terusan Dan damage-nya juga It's not bad kan Bisa sampe kayak 15 juta gitu cuy Jadi Menurut gue ini Untuk damage dealer Lumayan bagus juga sih Iya lumayan bagus juga Lalu Kirito Kirito oke lah Untuk damage Untuk damage masih It's oke Damage oke Lalu ada Obito Kalau kalian Kalau kalian gak punya unit-unit yang baru-baru ya Obito Menurut gue masih lumayan oke juga Cuman ya Obito itu kan emang agak mahal ya Jadi ya Kalian mesti Apa ya Kayak Dihemat-hemat duitnya Karena kan duitnya cuma 18 juta kan Sebenernya Sebenernya ada caranya sih Buat hitam bantar Gue kasih tau Iya Jadi Obito Surprisingly Lumayan bagus Untuk Gauntlet Jadi kalau misalkan kalian punya Obito Kalian bisa pake Obito Itu untuk damage dealer yang udah gue rekomendasiin Kalau misalkan kalian masih belum punya itu Ya Coba untuk dapetin itu Paling Paling enggak Obito Obito itu kan gak susah banget ya Atau Yugi Yugi juga kan gak susah banget Kalian bisa grinding itu temen-temen ya Jadi paling enggak Kalau misalkan kalian ikut gauntlet Paling enggak kalian punya 1 unit DPS 1 unit yang bisa ngedamag gede banget Karena untuk ngebantulah Paling enggak Orang-orang yang lain yang udah pada bawanya DPS-DPS gitu kan Jadi untuk ngebantuin cuy Tapi Tetep harus ada unit support Nah sekarang kita akan ngebahas Unit support Ini yang akan paling lama nih Unit support temen-temen ya Kalian butuh unit support banget pak Jadi support ada berbagai macam yang Gue rekomendasiin buat di gauntlet Pertama time stop Itu udah jelas Rewind Erase Ya itu dia follow Erase Lalu slow udah pasti Slow udah pasti temen-temen ya Lalu sama yang buat mindahin musuh Itu apa sih namanya Namanya apa ya Kalau buat mindahin musuh ya Pokoknya kayak Lau Kayak si Kuma Nah itu yang buat mindah-mindahin musuh lah Itu gue rekomendasi juga Sama satu lagi Unit support Untuk ngehilangin Enhancement musuh Nah enhancement musuh itu Yang kayak ini ya Yang kayak powerful Decelerate Cloner Explosion Nah itu Ada unit yang bisa ngehilangin itu Oke Kita bahas dari Time stop dulu Untuk time stop Gue rekomendasiin Kalau kalian punya Gojo Pake Gojo aja Itu udah One of the best sih Gojo B6 ya Itu udah salah satu yang paling bagus buat time stop Karena Ya Gojo juga gampang dapetnya Pertama itu Kedua kalian bisa set buat auto time stop Kalian cari aja di Youtube Auto time stop Gimana caranya Ya itu udah gampang banget Unit time stop yang kedua Yang gue sangat rekomendasikan Itu Bu Si Bu Ini Bu One of the best cuy Dia bisa time stop Dan Kalau misalkan Kalian Taruh satu bu lagi Dan kalian max upgrade Itu dia punya ability Namanya Sleep Ya Dan sleep itu Dia akan Nambahin darah Base kalian Jadi 5B Itu berguna Sangat berguna Jadi kalau misalkan Ada musuh-musuh yang lewat Kadang-kadang kan Kalau kalian main gauntlet Ada yang kelewat Kayak cuman 50 juta Gitu kan Atau mungkin 100 juta Itu kalau Ga ada Bu Kalian udah kalah Tapi karena ada Bu Kalian bisa menang Karena Ya dia darahnya Dijedi 5B Tapi dia cuma bisa pake sekali doang Jadi kalau misalkan ada Dua Bu Yang ga guna gitu Kalian pake dua skill Skip slip Ga ada guna Makanya Kalau misalkan kalian punya Bu Paling disaranin Ya Taruh satu di belakang Untuk di max upgrade Karena sekalian DPS Karena dia damage nya Surprising ini lumayan bagus juga Damage nya lumayan bagus juga Ga jelek-jelek banget Untuk Untuk Unit support ya Lalu sisanya Bu-bu yang di depan itu Taruh buat time stop Nah itu Itu unit time stop ya Gue Joe Bu Lalu Jotaro Jotaro B6 Juga Masih oke lah Kalau kalian punya Jotaro B6 Boleh juga Dipake Jotaro B6 Menurut gue Karena dia Murah juga gitu kan Ga semahal Kayak si Bu Untuk nge-upgrade nya Temen-temen ya Ya untuk time stop Itu sih Lalu untuk slow Gue sangat rekomen Katakuri 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 pak ya Ini udah di Best harus punya Apa ya Katakuri Jadi Kalau kalian punya Katakuri Pake katakuri Tapi kalau misalkan Kalian ga punya Punyanya Blackbeard Atau Ichigo Mendingan kalian Serahin aja ke orang Yang punya Katakuri Karena emang Blackbeard itu Walaupun bisa dipake Ya Gue ga bilang Blackbeard jelek Blackbeard sama kayak Ichigo Gue ga bilang mereka jelek Tapi Jauh lebih bagus Katakuri pak Jauh Makanya gue pengen banget Dapetin katakuri Sebenernya ada sih Banner katakuri Lebih jelek gitu Bannernya Digabung sama yang lain Yang udah gue punya Jadi kayak Males gitu gue gacanya Ya katakuri itu Udah one of the best Jadi kalau misalkan Kalian ga punya katakuri Lebih baik kalian Tanya orang Yang mau main sama kalian Lu punya katakuri ga Kalau punya pake Kalau misalkan Bener-bener semua ga punya Nah baru Kalian pake PB dah PB juga Ya oke lah Bisa dipake Tapi ya pasti ada beberapa Kadang ada yang lewat Kalian mesti taro Di setiap sudut gitu lah Biar bisa maksimal cuy Itulah kenapa gue Ga terlalu recommended Sedangkan kalau katakuri Kalian cuman Ya paling bisa taro 2-3 aja tuh Udah cukup Lalu kalian bisa pake Dia juga nih Untuk slow Tapi ya si Tanjiro ini Ngeslownya ga sebagus Kayak katakuri jelas lah ya Dia cuman buat support Slow Jadi dia akan Ngebuat musuh yang udah kena slow Tambah slow lagi Oke itu dia untuk slow unit Kita ke unit yang bisa rewind Oke Unit yang bisa rewind Alright Jadi ada beberapa unit Yang bisa kalian pake Untung nge-rewind musuh Jadi musuh kayak jalan mundur gitu Pertama Aizen Aizen ini Tapi gue tau Aizen ini agak susah dapetnya Kalian mesti farming gauntlet juga Ya sebenernya dia bagus banget sih Cuman kalo kalian baru pertama kali main Jangan pake Aizen Kalian bisa pake Ini Si Julian Ya Gampang dapetnya Kalian bisa gacha dari banner set Atau Kalo kalian Udah main lama Kalian punya Giorno Ya Pake Giorno pak Giorno itu bagus juga Kalian bisa pake Giorno itu bagus juga Untuk nge-rewind temen-temen ya Itu doang sih Tiga itu yang gue sangat recommended sih Si Julian ini Aizen Ya Lalu sama si Giorno Tapi kalo kalian udah punya Aizen Eh pake Aizen Aizen udah paling the best pak Aizen paling bagus Tambahin lagi Blue Orb ya Tambahin Blue Orb Biar dia jadi semakin luas Oke Sekarang kita akan ke unit yang bisa mindahin musuh Oke Apa sih namanya Gue punya gak ya Dr. Heart Gak punya gue Lau pak Imagine Ya Gue gak punya Lau Kayaknya udah gue evolve atau gimana gitu Ada contohnya Yaitu Kuma Nah ini Kuma Kalian bisa pake Kuma juga Kuma ini bisa kayak Mindahin musuh ke belakang gitu lah Sama kayak Lau Teruslah kalian kalian mau pake yang mana Ini sama aja sih sebenernya sih Oke sekarang kita ke unit support Yang bisa ngilangin enhancement musuh ya Dan setau gue itu cuman 2 Unit support Yang bisa ngilangin enhancement musuh Yang kayak deselerate Ngilangin cloner Ngilangin powerful Ngilangin Apalagi Cloner gitu-gitulah temen-temen ya Jadi Ada 2 doang Pertama Princess Apala Itu kalian udah gak bisa dapet Jadi yaudah skip aja Lalu ada 1 lagi Yaitu adalah Rimuru Ya Rimuru Ini kalian bisa gacha Dari B6 Gampang banget temen-temen ya Skill Baca Bring enemy to their natural State Jadi kalian bisa pake ini Untuk Ngilangin unit-unit Yang baru keluar tuh Dari gerbang mereka Baru keluar itu Deselerate Cloner Powerful Explosion Itu semua bakal hilang Sama si Rimuru ini Ini bagus banget Sangat crucial pak Kalian harus punya sih Sekarang kita ke unit support Yang buat ngebuff lah ya Buff tetep butuh Walaupun Krusialnya biasanya tuh Buff itu di akhir-akhir sih Ya di pertengahan lah Di sekitar Waktu udah kayak 3000 detik Atau 4000 detik Nah itu buff Baru kadang-kadang Baru dipake Kalo gue main gauntlet kemarin ya Itu adalah Si Idol Ya Idol Ini sangat bagus banget Untuk buff Dan sekaligus Dia ngasih duit Ya Dia sekaligus ngasih duit juga Jadi bagus banget Oke Sekarang kita ke unit Support Tapi masalah duit Oke Jadi ini Ini baru juga nih Gue juga baru tau Akhir-akhir ini Oke Jadi dulu Gauntlet mode Itu kalian ga bisa Yang namanya Ngedapetin duit Dari unit-unit ekonomi Kalian ga bisa dapet duit Kayak misalkan Speedwagon Gitu kan Idol Itu dulu Waktu pertama kali keluar Setau gue Gauntlet mode Itu ga bisa dapetin Jadi ya kayak ga ada Wave-nya gitu Tapi sekarang Itu ada wave-nya pak Jadi gue sangat recommended Kalian Bahwa paling ga satu Ya Yang pertama yang gue Sangat recommended Itu adalah Si Dajjal Satu ini ya Ini Apa ya Kayak Underrated Menurut gue Itu adalah Octodegree Ini sangat Underrated Padahal ini Kalo kalian pake di Gauntlet Ini bagus banget Anjir Sumpah Jadi kalian kayak Gimana ya Dia tuh ga ngasilin Duit per wave Eh dia ngasilin sih Tapi Dia sistemnya tuh Kayak dia nyimpen Duit kalian Jadi Kalian Ga Ga dapet duitnya Dia disimpen ke dalam Chessnya si Octo ini Jadi kalian bisa ambil Duitnya kapan aja Tapi gue ga rekomendasiin Nanti ngambilnya tuh Nanti aja Kalo misalnya kalian butuh Karena Dapet duitnya Jauh lebih banyak pak Kalo dibandingkan Sama kayak speed wagon Sama kayak idle ya Jadi kalian bisa Satu kali narik duit Itu bisa sampe kayak 3M Atau bahkan 4M gitu Itu sangat bagus banget Kalo kalian main di Gauntlet ya Atau paling Paling kecil kayak Paling ga tuh 2M lah 2M tuh pasti udah dapet lah Oke Untuk unit selanjutnya Yang gue rekomendasiin Sangat rekomendasiin Itu dia follow Ini sangat Sangat meta pak Dia follow ya Gila ini dia follow Skill erase nya ini Gila banget guys Ini adalah kunci Dimana orang main gauntlet Disampe Kayak 10.000 detik Bahkan ada yang Sampai 30.000 detik Nah ini kuncinya Di dia follow ini Dia punya ability Namanya Erase Dan kalo misalkan Musuh kena erase Itu dia akan Kena time stop Dan time stopnya tuh lama banget Kayak 15 detik Lalu dia akan di teleport lagi Ya ke belakang Jadi dia sekalian unit Teleport juga ke belakang ya Jadi time stop iya Lalu teleport ke belakang iya Lalu abis itu Darah musuhnya itu akan hilang Kayak 60% gitu cuy Itu gila OP banget anjir Sumpah ini Ini OP banget cuy Sama kayak Meliodas Meliodas juga Bisa Dia juga punya ability ya Disintegration kalo ga salah Ya Dan disintegrationnya itu Dia juga ngurangin darah musuh Tapi cuman ngurangin darah musuh Kalo Meliodas Sedangkan kalo dia follow Waduh Gila Udah ngurangin darah musuh Dibalikin lagi ke belakang Kena time stop Gila ga bang Ya jadi ini unit support satu lagi Ya Yaitu adalah Pucci temen-temen ya Mana Pucci gue ya Nani Pucci Ah iya iya Pucci Pucci heaven Ini sangat recommended juga Kalo misalkan kalian Bisa dapetin Dapetin pak ini Bagus banget Apalagi kalo kalian punya guts ya Punya tim Tim kalian ada yang punya guts Pokoknya tim kalian tuh Yang punya damage D.O.T Damage Damage overtime Oke Gue sangat recommended si Pucci ini Karena dia punya Skill namanya time acceleration Dan itu sangat Bagus Banget pak Gila Itu kalo temen kalian punya guts Ya Guts itu kan dia 20 kali tick ya Jadi kalo ada Pucci Itu dalam 1 kali tick Damage nya 20 kali Anyi ga Gila itu OP banget sih Jadi sangat recommended banget Kalo misalkan Kalian bawa si Pucci ini Kalo temen kalian punya guts Tapi kalo temen kalian Ga ada yang pake damage overtime Gue ga recommended buat bawa Karena dia damage nya juga Biasa aja Kalo dibandingin kayak Luffy Dibandingin kayak Mob Dibandingin kayak Boros Itu jauh banget damage nya Jadi dia ga masuk ke dalam unit damager Sebenernya Dia masuknya ke unit support Kalo ada unit-unit yang belum gue sebutin Dan menurut kalian bagus Kalian taro di kolom komentar aja ya Kalian komennya di bawah Biar semua bisa liat Dan gue bisa liat juga Mungkin Siapa tau gue bisa dapetin Untuk farming-farming gauntlet Di lain waktu Oke So ya thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton dari Owl Spakir Like jangan suka Dislike kalo kalian ga suka Saksikan Gak usah Kita ketemu lagi temen-temen Di video-video kita Bye-bye Cyauuu Baby baby run Baby baby run It's a ride Baby baby run No I won't run Bye by You You You